Intro Dalam menunjang pembelajaran dan meningkatkan kemampuan mahasiswa, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi ini memiliki stasiun radio yaitu Radio Sultan Taha 107,7 FM. Di fakultas yang baru berdiri selama kurang lebih satu tahun ini, terdapat empat jurusan yaitu Komunikasi Penyiaran Islam, Jurnalistik Islam, Bimbingan Penyeluhan Islam, dan Manajemen Dakwah. Dari sisi minat, animo mahasiswa baru cukup tinggi. Tercatat 211 orang yang sudah diterima di Fakultas Dakwah UIN STS Jambi. Dalam hal ini dekan Fakultas Dakwah, Samsu SAG MPD PHD mengatakan akan terus melakukan penguatan akademisi dan administrasi untuk tahun-tahun ke depan. Selain itu, ke depan Fakultas Dakwah juga akan melakukan penguatan labor, seperti mendirikan stasiun televisi, klinik konseling, dan media cetak yang seluruhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dan mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. Berkait hal ini, Agus yang merupakan mahasiswa Fakultas Dakwah mengatakan hadirnya Radio Sultan TAHFM sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan di bidang penyiaran. Minat dari mahasiswa sendiri. Baik, terima kasih. Saya lanjut dulu bahwa Fakultas Dakwah UIN STS Jambi ini lahir berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 21 tahun 2017 pada bagian 1, bab 2, pasal 11, poin F menyatakan bahwa secara definitif Fakultas Dakwah merupakan Fakultas yang mandiri di lingkungan Instantasi Perin Jambi. Sampai hari ini Fakultas Dakwah itu berdasarkan SK Rektor itu berdiri sendiri di lingkungan UIN itu tanggal 21 Juli 2017 dengan sendirinya bahwa hari ini umur Fakultas Dakwah ini belum sampai 1 tahun, kurang lebih 9 bulan lah dari sekarang. Nah, dari sisi minat mahasiswa masuk ke Fakultas Dakwah ini sebetulnya merupakan derivasi ataupun turunan dari Fakultas Uslu DIN STS Jambi Agama yang sebelumnya disitu prodinya ada yaitu komunikasi dan penyiaran Islam dan pembimbingan penyiaran Islam dengan lahirnya Fakultas Dakwah ini maka 2 prodi ini masuk ke Fakultas Dakwah. Dari Jambi, Ia Agusti Tribrata TV Salam Tribrata! 43 orang dengan tahun ajaran baru ini Terima kasih.